Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita dahulu dengan berdoa Bapak di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu Menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami setiap firman Yang akan kami baca dan renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita hari ini berjudul Sumber segala kekuatan Ayat inti 1 kerintus 15 ayat yang ke-21 dan ke-22 Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Sementara hidup kekal adalah warisan orang benar Kematian adalah bagian orang fasik Jiwa yang berbuat dosa itu akan mati dalam kematian yang kekal Kematian yang akan berlangsung selama-lamanya Yang darinya tidak ada harapan akan kebangkitan Dan kemudian murka Allah akan diredakan Merupakan keheranan bagi saya bahwa setan dapat berhasil dengan sangat baik Dalam membuat orang-orang mempercayai bahwa firman Tuhan Jiwa yang berbuat dosa itu akan mati Diartikan bahwa jiwa yang berbuat dosa tidak akan mati Tetapi hidup selamanya dalam kesengsaraan Kata malaikat itu Hidup adalah hidup apakah itu dalam kesakitan atau kebahagiaan Kematian adalah tanpa rasa sakit Tanpa kegembiraan Tanpa kebencian Kristus menanggung kematian yang menyakitkan Di bawah keadaan yang paling memalukan Agar kita bisa memiliki kehidupan Dia menyerahkan hidupnya yang berharga Agar dia dapat mengalahkan kematian Tetapi dia bangkit dari kubur Dan berjuta malaikat yang datang untuk melihat dia Mengambil kembali kehidupan yang telah dia letakkan Mendengar kata-kata sukacita kewenangannya Ketika dia berdiri di atas kubur Sewaan Yusuf menyatakan Akulah kebangkitan dan hidup Yoneh 11 ayat yang ke-25 Pertanyaan jika manusia mati dapatkah hidup kembali Telah terjawab Dengan menanggung hukuman dosa Dengan turun ke dalam kubur Kristus telah menerangi kubur bagi semua orang yang mati dalam iman Allah dalam wujud manusia telah membawa kehidupan dan keabadian Melalui Injil Dalam kematian Kristus menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya Dalam keadaan sekarat Dia mengutuk pencetus dosa dan ketidaksetiaan Untuk menderita hukuman dosa Kematian kekal Pemilik dan pemberi kehidupan kekal Kristus adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut Dia adalah penebus kita Kristus adalah hidup itu sendiri Dia yang melewati kematian untuk menghancurkan dia yang memiliki kekuatan maut Adalah sumber dari segala kekuatan Ada balsam digeliat Dan seorang tabib disana Mari kita renungkan lebih dalam Jika Yesus Kristus adalah kehidupan itu sendiri Apa yang terjadi pada saya Ketika saya tidak menyatu dengannya Ketika saya terputus darinya Tuhan Yesus kiranya mau nolong kita hari ini Mari kita berdoa Kami datang dengan penucapan syukur di kaki salibmu Oleh karena penyertaanmu yang sempurna yang kami rasakan Kami belum memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Kiranya engkau menteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Dan jadikan kami anak-anakmu yang setia melakukan segala kehendakmu Kiranya hari ini ada sukacita, ada berkat Yang diperoleh oleh semua umat-umat Tuhan Bahkan kemenangan demi kemenangan Pasti dijanjikan bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan Ido hambamu mohon berkatmu dalam nama Yesus Amin